Persik Kediri kembali menerima hasil yang kurang memuaskan, di pekan kedua BRI Liga 1. Kali ini, Persik harus ditahan imbang Bayangkara FC, di Stadion Brawijaya. Latihan di Kediri, back asing PSIS Semarang di musim lalu, yakni Wallace Costa, dikaitkan dengan Persik Kediri. Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Terima kasih telah menonton! Persik Kediri bermain imbang satu sama melawan Bayangkara FC, dalam Laga BRI Liga 1 pekan kedua, yang digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Persik lebih dahulu memimpin berkat gol Renan Silva, dari eksekusi penalti. Bayangkara menyamakan skor, lewat gol mantan striker Persik Kediri, yaitu Yusef Ezejari. Sebenarnya, Persik Kediri lebih mendominasi jalannya pertandingan, namun finishing yang masih buruk, membuat Persik Kediri kesulitan membobol gawang dari awan setorah Harjo. Hasil imbang membuat Persik dan Bayangkara, sama-sama masih belum meraih kemenangan, di BRI Liga 1 musim ini. Dan untuk sementara, Persik Kediri masih harus terjerembab di zona degradasi. Wallace Costa diisukan gabung Persik Kediri, supporter minta naturalisasi. Dilansir dari potensibadung.com, mantan Bayk Tangguh PSIS Semarang diketahui berlatih di Kediri, dan muncul spekulasi segera gabung Persik. Berada di papan bawah klasemen, Persik Kediri jelas membutuhkan Bayk berpengalaman milik PSIS Semarang tersebut. Padahal, mantan palang pintu PSIS Semarang tersebut, diminta supporter untuk kembali ke PSIS Semarang, dengan status naturalisasi. Bayk tersebut adalah Wallace Costa, yang tak dipakai lagi oleh manajemen PSIS Semarang, di Liga 1 musim ini. Suara-suara supporter Laskar Mahesa Jenar, untuk mendatangkan kembali Wallace Costa, sedang ramai di media sosial. Hal itu terjadi setelah penampilan Bayk Anjar Laskar Mahesa Jenar, Ali sesai, belum sesuai ekspektasi. Wallace Costa merupakan bagian dari tim emas, yang sebenarnya sedang dibangun oleh PSIS Semarang beberapa tahun lalu, usai kembali ke Liga 1. Ia bersama dengan Bruno Silva, Jonathan Cantilana, dan Flavio Beck Jr., adalah andalan pelatih Dragan Jukanovic. Namun, akhir musim lalu menjadi akhir bagi Wallace Costa di PSIS Semarang. Ia dinilai sudah berumur, untuk menjadi pemain klub kebanggaan kota Semarang tersebut. Namun yang harus digarisbawahi, ia adalah Beck dengan status terproduktif, di Liga 1 musim lalu. Namun dengan alasan penyegaran, nama Wallace Costa tak lagi ada di PSIS Semarang saat ini. Masih berstatus tanpa klub, Wallace Costa terakhir terlihat berlatih sendirian, di sebuah lapangan. Hal itu untuk menjaga kebugaran, dan kecepatannya. Mengingat Wallace Costa sudah 5 tahun berada di Indonesia, Persik Mania menyuarakan agar dia dinaturalisasi. Patut ditunggu, apakah ia benar akan bergabung di Persik Kediri, untuk musim ini. Terima kasih telah menonton!